Pemirsa, untuk membahas yang lebih lanjut, sudah hadir Vice President Public Relations PTKI, Bapak Sugeng Priyono. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami di suara Anda. Pak, kita konfirmasi lagi, sebenarnya itu yang sudah habis, H- berapa, H+, berapa, kalau dari data Bapak misalnya. Baik, ya jadi terima kasih. Masyarakat nampaknya sangat apresiasi, sangat apresiasi dan sangat berharap banyak untuk bisa mudik lebaran ini menggunakan kereta api. Kita tahu memang, kita juga paham sekarang kondisi di jalan raya juga sangat krodit. Saya pikir itu salah satu kenapa masyarakat masih berharap banyak menggunakan kereta api. Pantuan kami tadi malam sampai dengan jam 3 dini hari, memang betul tadi sempat disinggung dalam kurun waktu 6-7 menit ya. Saya pantau tadi malam itu kereta api Kuto Jaya Utara. Kuto Jaya Utara itu tujuan? Itu dari pasar Senin tujuan Kuto Arjo ya, dalam kurun waktu 6 menit ya memang. Sudah habis untuk keberangkatan mudik H- 2, H- 3. Saya pantau tadi sampai sore itu malah bergeser sampai dengan H- 4 ya. Sudah habis juga? Sudah, itu untuk mudiknya. Untuk biasanya yang rame itu dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu idolanya memang ya. Jadi memang angkutan lebaran ini khas sekali arusnya ketika sebelum lebaran begitu, yang rame dari Jakarta. Sehingga sebenarnya kalau angkutan lebaran ini sudah disebut-sebut sudah ludus gitu, belum juga sih. Yang ludus itu pada tanggal-tanggal tertentu, tanggal-tanggal favorit. H- 2, H- 3, H- 4. H- 1 juga nampaknya sudah menjadi favorit itu mungkin jadi alternatif ketika mereka-mereka ini berburu H- 2, H- 3 tidak mendapatkan. Akhirnya maju atau mundur kan begitu. Demikian juga harus sebaliknya. Kita melihat H- 2 plus 2 dan plus 3 ini juga nampaknya juga laris manis begitu ya. Jadi ya memang kenapa kalau demikian cepat kami bisa sampaikan di sini memang sekarang akses tiket ini sedemikian gampang. Sehingga ya jujur aja website kami sempat down ya. Jadi saya pikir ya karena memang saking banyaknya yang hit ya. Kemarin sampai mencapai tanggal 27 Juli itu sampai hit itu mencapai 10 juta. Jadi ya semaput lah kan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dari perhitungan PTKI sudah berapa orang yang sudah memegang tiket terkait dengan lebaran. Katakanlah H- 3 sampai H- 3. Ya jadi setiap hari, setiap hari itu kereta api tambahan saja sekitar Rp 21.700 ya. Itu secara nasional untuk kereta api tambahan setiap hari. Belum ditambah ke reguler. Ke reguler itu satu hari sekitar Rp 176.000 gitu kan. Jadi kalau di total angkutan lebaran ini satu hari itu jumlah tempat duduk sekitar Rp 196.000 gitu kan. Itu pulang pergi ya. Nah ini arusnya berbeda ketika kita berbicara arus mudik. Ini arus-arus yang dari Jakarta menuju ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi arus sebaliknya itu kosong begitu kan. Sepi ya. Jadi masyarakat yang menuju ke Jakarta, menuju ke arah barat, dari Timur itu kosong. Kemudian di arus-arus tengah kayak di Bandung, Surabaya, Bandung ke Jogja, Solo. Tidak sepadat yang dari Jakarta. Sehingga memang betul-betul kalau dinyatakan yang ludes itu sebenarnya hebohnya itu heboh yang dari Jakarta. Heboh yang dari Jakarta. Karena memang pergerakannya seperti itu gitu ya Pak Sugeng ya. Kita juga sudah ada komentar dari follower Twitter at Suara Anda Online. Kita simak komentarnya seperti apa. Harusnya PT KAI jangan terima kalau ada orang yang minta langsung ganti nama. Baiknya proses dibatalkan. Kemudian harga tiket Rp55.000, dijual Rp250.000, itu bisa dijelaskan nanti gitu ya. Jadi calo tiket, itu juga menjadi pertanyaan dari sebagian besar follower Twitter at Suara Anda Online Pak Sugeng. Bisakah Anda memastikan bahwa mereka yang sekarang memegang tiket itu tidak ada calo di dalamnya? Begini ya, jadi kalau kita... Karena sistemnya kan sekarang sudah kompleks ya. Jadi kalau kita berbicara calo itu sebetulnya sudah lagu lama ya. Dan ini memang klasik. Bisa jamin ya Pak, nggak ada calo lagi ya Pak? Saya pikir begini, jadi kita bicaranya bukan masalah jamin dan tidak menjamin. Sampai sejauh mana upaya PT Kereta Api itu untuk menghindari itu kan gitu kan. Salah satunya kita membuka online jauh-jauh hari, mendekatkan pembelian tiket kepada masyarakat, memberi kemudahan dan sebagainya itu. Salah satu upaya dari PT KAI agar masyarakat ini tidak kena calo. Kemudian yang kedua, nanti pada waktu masuk di stasiun kita perketat boardingnya. Jadi tiket itu harus sama dengan yang berpergian. Kalau nggak sama pasti ditolak. Betul, kemudian sub yang berikutnya ketika dia di atas KA, nantinya juga akan diperiksa lagi. Ketika tiket tidak sama dengan nama orangnya yang di atas KA, ya dengan sangat terpaksa ditolakkan di stasiun. Sanksinya jelas ya Pak? Jelas. Kemudian ini juga sudah ada pengalaman tahun lalu, lebih dari 200 identitas palsu. Ya ini mungkin ulah-ulah mereka yang sepikulan begitu kan. Ini masyarakat juga memaksakan kan begitu ya. Kita paham memang masalah pokoknya antara suaple dan demanya memang tidak berimbang ya. Mereka berpergian bersamaan begitu kan ya. Nah ini upaya-upaya itu yang sudah kita tempuh. Kemudian dari sisi internal kami sendiri sangat tegas. Jadi kami juga sampaikan di sini bahwa teman-teman KAI sudah sepakat bahwa mereka tidak akan lah. Seperti yang dulu. Yang ini memang resiko daripada dulu begitu kita punya akses dengan orang kita begitu gampang. Sekarang tidak bisa lagi gitu kan. Oke. Jadi sekarang dibuka semuanya. Oke. Kita sekarang sudah ada penelpon nih Pak Sugeng. Dengan Pak Pugu di Bekasi. Pak Pugu selamat malam. Selamat malam Mbak. Hai Pak Pugu. Pak Pugu sudah beli tiket mudik belum? Begini Mbak. Saya ingin menyampaikan. Mohon PT KAI. Selama ini saya pengguna setia PT KAI Mbak. Sangat setia. Jadi mau ilamat saya sudah. Nah tapi saya benar-benar kecewa. Dengan tiket lebaran ini. Saya mencoba mencari hamin 2, hamin 1. Jadi kan kalau hamin 2, hamin 1 biasanya saya biasanya. Itu jam 12 lebih sedikit. Itu sudah siap-siap di internet Mbak. Bahkan saya baik di internet maupun di kantor. Saya memakai tiket 3, 3, 3 tempat. Baik Sulabaya, Semarang maupun sini. Jadi itu tidak bisa semuanya. Nah terus di Indomarkt. Tidak berhasil ya Pak ya? Iya. Di Indomarkt atau Mbakt. Saya keliling Mbak di tempat saya itu. Nggak ada satupun yang bisa. Terus gini Mbak. Saya nyoba sampling di stasiun. Stasiun Senin. Di stasiun Bekasi. Saya ingin tahu siapa yang bisa mendapatkan tiket online. Ternyata saya tidak menemukan. Nah saya itu kalau bisa menemukan saya ingin tanya. Caranya gimana? Oke. Saya tanya di bagian informasi. Yang ini gimana ya? Jawabannya normatif Mbak. Ya dicoba aja, dicoba aja. Ternyata ada salah satu pegawai bilang. Pak lebih baik Bapak pesannya di agen. Nah karena memang seperti itu PTKI mengumumkan aja. Semuanya pesan di agen. Oke. Seperti itu aja. Pak Puguh, saya potong. Kami sudah dapat pesannya. Tapi Bapak sekarang sudah pegang tiket atau belum Pak? Atau masih mau usaha? Ya. Saya dapat tiket tapi tiket yang agak mahal. Dan itu hanya, pas di hari hanya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Puguh di Bekasi. Berikutnya ada Bapak Ian di Jakarta. Bapak Ian, selamat malam. Selamat malam Pak Ian. Selamat malam Pak Ian mengenemui masalah yang sama. Sulit mencari tiket untuk kelebaran? Kebetulan saya tidak terlalu sulit. Mbak kemarin saya sudah dapat tiket untuk mungkin Jakarta-Jogja. Tapi itu menggunakan transip di Bandung. Karena saya menggunakan begini Pak. Ketika saya sadar posisi bahwa Jakarta itu adalah sentral untuk orang mobilisasi ke daerah ketika musim mudik. Jadi ketika itu saya banding sir, Jakarta-Bandung, Bandung-Jogja. Dan alhamdulillah mendapatkan tiket promo yang Rp49.000. Di tanggal berapa Pak dapatnya? Kenapa? Di tanggal berapa? Tanggal untuk keberangkatan 25 Agustus. Oh 25 Juli. Juli, ya. Hamilis 4 ya. Dan kembalinya saya sempat tidak mendapatkan tiket promo karena Jogja langsung Jakarta itu dan itu tanggal 2. Itu sudah saya beli tiket ketika hamil 90 hari kemarin, Mbak. Nah, cuma saya sedikit agak perhatian karena di banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana memperoleh tiket online. Sedangkan mungkin untuk yang sering berpergian dengan kereta itu mereka akan tahu channel-channel seperti minimarket ataupun agent-agent. Mungkin untuk berhubungan kereta api itu lebih mensosialisasikan untuk kalangan bawah itu beberapa hari sebelum hamil 90 hari penjualan itu sudah diumumkan ke masyarakat baik itu melalui iklan TV, radio, surat kabar ataupun media-media lain. Itu bagaimana alur dari pemasanan tiket itu sendiri dan media online baik dari web kereta api ataupun dari mitra-mitra KAI saya melihat teman-teman saya sendiri banyak yang tidak mendapatkan tiket karena memang crowdednya akses jaringan mungkin ada alternatif lain apakah itu penambahan kuota ataupun seperti apa seperti itu, Pak. Dan satu lagi, mungkin pelayanan di atas kereta mungkin nanti boleh ditingkatin lagi, Mbak. daripada tahun-tahun lalu sebelumnya. Terima kasih, terima kasih Pak Yen di Jakarta. Pak Sugeng akan menjawabnya nanti tapi setelah jeda kita sekarang jeda dulu pemirsa tetap bersama kami suara Anda tapi masih membahas tentang tiket kereta api untuk lebaran yang semakin sulit untuk didapat. Tetap bersama kami di suara Anda. Tetap antri karena mereka merasa tidak ada pilihan lain gitu Pak Sugeng. tapi kemudian kita merespon penelpon tadi ketika lebaran semuanya jadi susah tiketnya segala sistem yang diperkenalkan oleh PTKI online, kemudian di minimarket 1, 2, 1, semua tiba-tiba heng tidak berfungsi maksimal. Apa yang terjadi Pak Sugeng? Ya saya kira tadi sudah saya sampaikan kan ya. Hari-hari biasa ini kami nih yang ngehit rata-rata paling 1,5 sampai 2 juta. Kemarin ketika pikangkutan lebaran tiketnya online itu apalagi keatambahan itu mereka yang tidak dapat pada waktu keareguler sudah lebih dari 10 juta kan gitu lah. Jadi ya kita bisa bayangkan sudah pasti lemot kan gitu kan. Nah kemarin ini informasi juga bagi masyarakat kami juga ada saluran-saluran alternatif karena memang website kami yang tiket kereta api koid itu juga sampai sekarang masih juga yang ngehit banyak bukan heng lah hikirannya memang agak lambat ada alternatif coba tiket kasih angka 1 tiket kasih angka 1 dot kereta api tiket angka 1 dot kereta api koid sama dengan tiket dot ko dot id sama jadi bisa dicoba ya Pak ya nanti dicoba ya itu memang salah satu salah satu upaya kami walaupun kami kemarin kira-kira tanggal 29 ya kita menambah kapasitas untuk yang dulunya 80 mega BTS menjadi 120 sebetulnya sudah ditambah berarti sudah ditambah luar biasa ini ditambah sekitar 40 kan ya pas juga belum mampu juga ini memang kita bisa bayangkan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa inilah harapan masyarakat yang sangat begitu tinggi kita tahu yang tadi disampaikan di TV tadi ibu tadi ya memang jalan raya sudah gak bisa diharapkan jamnya kan begitu kan nah kemudian dan mereka masih nunggu sekalipun sudah dibilang close betul masih menunggu begini gimana sebenarnya Pak kasihnya begini ini banyak juga ini informasi ya banyak juga masyarakat kita yang nakal kami tadi malam memantau itu beberapa waktu yang lalu ketika terjadi peak itu ada satu orang begitu yang yang dia pesan itu ngehit itu sampai lebih dari 100 padahal ketika jamnya sudah habis limit waktunya kan 3 jam itu dia gak ada transaksi oke berarti itu ini rilis kembali kan gitu ya jadi inilah yang biasanya itu menjadikan nah ini saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini calo atau yang pasti mereka sudah pesan dulu dan berhasil yang begitu satu orang aja atau ada banyak banyak tapi jumlahnya yang di atas 50 di atas 30 sudah kita catat karena alamat emailnya ya itu sudah kita blacklist lah oke kita sekarang ada penelpon lagi Pak Sugeng dengan Bapak Sunardi di Depok Pak Sunardi selamat malam selamat malam halo selamat malam selamat malam Pak Sunardi iya silahkan langsung Pak iya saya cari Pak Sugeng saya cuman bahwa itu setiap 10 karta itu patrik pesan baik pengawah Pak Sunardi mungkin nanti bisa menghubungi kami lagi diperbaiki dulu sambungan teleponnya mohon maaf sekali Pak kami disini terputus mendengarnya dicoba lagi Pak Sunardi habis ini ya ya kita ada penelpon berikutnya Pak Wahyu di Jakarta Pak Wahyu selamat malam halo selamat malam selamat malam Pak Wahyu silahkan selamat malam Pak Sugeng selamat malam Pak Wahyu saya ini rencana pulang tanggal 23 bulan 7 semua tiket sudah habis yang mau saya tanyakan apakah masih ada tambahan kereta lagi untuk bebaran tahun ini Pak oke kalau untuk tiket balik ke Jakarta sudah dapat Pak Wahyu? belum juga Bu belum juga ya gak berani gambling ya oke baik terima kasih oke makasih terima kasih Pak Wahyu Pak Sugeng sedikit aja sebelum kita jeda apakah akan ada ditambah lagi? saya kira sudah tidak ada tidak? tidak ada oke kita sekarang jeda dulu pemirsa tetap bersama kami di suara Anda kembali di suara Anda kami sekarang langsung menyapa Pak Sunardi yang tadi sudah bergabung tapi sempat terputus-putus Pak Sunardi silahkan Bapak selamat malam Pak selamat malam Pak Sunardi saya cuma mau bertanya aja saya untuk tiket dari Solo ke Jakarta Pak sebetulnya harus balik gitu saya pesen dari tanggal dari Sabtu tanggal 2 3 dan 4 saya sudah jam setengah 12 saya sudah sepanjang di 4 handphone Pak anak saya 2 istri saya sama saudara saya saya pesen tiket itu ke 4 kereta Pak penyawan pacapahit gait matamacen 4 kereta itu kalau 1 kereta 600 sudah berapa menit saya tidak sampai 1 jam sudah habis Pak jam 1 kurang 15 menit habis saya itu bertanya berapa operator yang di kereta saya yakin kalau 1 tiket pesen 1 menit itu berapa orang kok sampai habis saya tidak dapat kayaknya lebih bagus dari tahun kemarin Pak ini lebih-lebih-lebih buruk saya dulu 2 jam masih dapat tiket sekarang aja 1 jam sudah tidak dapat tiket sayangannya lebih banyak ya Pak tahun ini Pak Pak Sunardi akhirnya sudah dapat tiket belum Pak sampai sekarang saya belum tiket Pak nunggu tiket tambahan katanya tanggal 23 tahunnya sekarang sudah keluarin tanpa pemberitahuan apapun saya sudah minta informasi semua stasiun tidak bisa dihubungin Pak katanya online semua saya di kantor ada 7 klien Pak di kantor semua minta tolong tidak bisa dihubungin semuanya oke baik terima kasih Pak Sunardi berikut ini akan akan Anda akan mendapatkan penjelasan dari Pak Sugeng ya terkait dengan pertanyaan semuanya Pak Sugeng sekarang bisa dipastikan lagi masih banyak yang belum mendapat tiket animonya masih begitu besar terutama mereka yang arus mudik yang sudah dapat arus balik yang belum dapat adakah kereta tambahan akan dirilis oleh PT KAI nanti? saya kira saya tidak bisa memberi harapan banyak kepada masyarakat ya kita sih maunya banyak kereta yang jalan tapi keterbatasan sarana oleh karenanya kita jauh-jauh hari sudah di online kan Amin 90 sebetulnya tidak tahun ini saja kan gitu kan tahun kemarin sudah itu juga memberi kesempatan kepada masyarakat apabila tidak mendapatkan tiket ya segera mencari atarang timuda lain kan begitu jadi intinya saya tidak bisa memberikan harapan yang terlalu besar kepada masyarakat akan adanya tambahan lagi kalaulah ada paling tambahan gerbong per kereta api yang reguler itu dan itu pun baru dan itu sifatnya tentatif jadi yang kita online kan itu sekarang ini transformasi standar ketika nanti kita masih ada cadangan-cadangan kita masukkan ya kita kita buka ketika apa itu gosokkan begitu kan tapi saya pikir lebih baik segera mencari alternatif modal lain atau tadi sempat disampaikan biasanya kalau jam kredit itu bareng-bareng jadi memang sulit ada yang bisa tapi kalau gak jam kredit nanti udah habis tiketnya ya kita sendiri gak bisa seperti itu jadi sangat mungkin jam 4 jam 5 itu mulai berjatuhan yang tadi itu dipesan itu kan gitu ya bisa bisa begitu kemudian yang kedua yang tadi juga disampaikan oleh Pak Siapa yang dari tadi ke Bandung dulu cari ini Bandung Bandung ke arah timur itu agak longgar jadi kalau kita juga ya memang istilahnya tidak akan di jalan raya alternatifnya ya Jakarta ke Bandung nanti oper dari Bandung begitu bisa yang kedua alternatif rute ya betul alternatif rute begitu jadi motong begitu ya jadi gantilah ganti bisa jadi seperti itu kemudian berarti kalau misalnya harihan nanti misalnya mereka masih ada yang ingin mencari tiket ada yang datang langsung ke stasiun stasiun bisakah itu dilakukan Pak Sugeng saya kira kalau tempat duduk atau kapasitas kereta sudah 100% tidak mungkin kita tambah karena sistemnya sudah close juga oke dan kita tidak akan tidak akan menambah kapasitas dari 100% kalau dulu sih berdiri oke sekarang gak boleh jadi semuanya demi keselamatan karena ini perjalanan jauh nah ini perjalanan yang kita berupaya keras jangan sampai ada eksiden maunya kita bersenang-senang ketemu keluarga malah terjadi sesuatu saya kira itu baik-baik terima kasih banyak Vice President Public Relations PT KAI Pak Sugeng Priyono sudah bersama kami di suara Anda pemirsa semoga informasi tadi memberikan Anda pencerahan memberikan Anda informasi yang Anda butuhkan terima kasih telah bersama kami di suara Anda atas nama teman-teman yang bertugas saya Putri Ayu Nintias pamit sampai jumpa Terima kasih telah menonton